Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Kitchen Di video kali ini saya membuat ide jualan dengan perpaduan rasa yang enak banget Super creamy, crunchy, moist, lembut dan empuk sekali ya Satu resep ini menghasilkan 14 box hanya dengan 3 telur Cara membuatnya sangat mudah dan simple 100% berhasil untuk para pemula ya Dan seperti biasa untuk rincian modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya Simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Untuk yang pertama siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh garam 1 sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubu Dan 1 sendok teh SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5-8 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Nadanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya Seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya Tahap berikutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan santan Di sini saya menggunakan santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Lalu kita akan mixer kembali adonan sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan sedang Nah ini dia adonannya sudah mengembang dan kental Kita bisa matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Selanjutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran persendoknya seperti ini Di sini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Kemudian semua bahan ini kita akan aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja ya teman-teman Seperti ini sampai tercampur rata Mengaduknya tidak usah terburu-buru santai saja supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Berikutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur Teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin cair Dan 2 sendok makan pasta taro atau talas Selanjutnya aduk kembali adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik Seperti ini sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan ya Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Untuk tahap selanjutnya kita akan sisihkan dulu Sekarang saya akan menyiapkan wadah Saya gunakan tinwall ukuran 200 ml ya teman-teman Teman-teman bisa membelinya di toko plastik Atau untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Sekarang kita akan masukkan adonan ke dalam tinwall ya Oke ini dia adonannya sudah saya masukkan semua ke dalam tinwall Untuk masing-masing tinwall saya masukkan sebanyak 50 gram Sekarang semuanya siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu wadah berisi adonan ke dalam kukusan Seperti ini Nah setelah selesai bisa kita tutup Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna Mulus-mulus banget Nah seperti ini hasilnya Cantik sekali Ini sudah mateng Siap kita angkat satu persatu Hasilnya mantap banget ya teman-teman Lakukan sampai selesai Sekarang saya sudah menyiapkan wadah Sambil menunggu bolunya lumayan dingin Selanjutnya siapkan 250 gram glass susu Ini saya membelinya di toko bahan kue ya teman-teman Dengan harga 13.000 rupiah Sekarang saya akan masukkan semua glassnya ke dalam wadah yang sudah saya siapkan tadi Selanjutnya saya akan menambahkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur Lalu kedua adonan ini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini Sekarang siap kita gunakan Di sini saya sudah menyiapkan bolu yang sudah lumayan dingin Dan ini ada glass yang tadi sudah kita campur dengan minyak ya Sekarang siap kita masukkan atau kita tuang 2 sendok makan atau 2,5 sendok makan glass ke dalam bolu Nah seperti ini ya teman-teman Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan Nah seperti ini sudah selesai Hasilnya cantik banget Saya akan menuangnya kembali Glass ke dalam wadah atau ke dalam bolunya ya teman-teman Jika sudah seperti ini Untuk topping berikutnya Saya sudah menyiapkan Secukupnya coklat crumble Di sini saya membelinya di toko online ya teman-teman Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Coklat crumble ini harganya murah banget 200 gram hanya 15 ribu rupiah ya Dan isinya banyak banget Ini coklat crumble-nya kita taburkan di atas glass Secukupnya saja seperti ini Nah setelah selesai seperti ini Untuk topping yang terakhir Saya akan beri glass coklat secukupnya seperti ini Nah seperti ini hasilnya teman-teman Cantik sekali ya Kita bisa lakukan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Bolu taro susu crunchy yang benar-benar enak banget Super moist, super creamy Crunchy, lembut, empuk Satu resep menghasilkan 14 box Hanya dengan 3 telur Cara membuatnya sangat mudah dan simple ya teman-teman 100% berhasil untuk para pemula Cocok sekali untuk ide jualan Dan ini bisa kita tutup seperti ini teman-teman Cantik sekali ya Dan seperti biasa Untuk rincian harga modal dan harga jualnya Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Teman-teman bisa membuatnya di rumah ya Ini resepnya mudah banget 100% berhasil Wow, hasil bolu dalamnya ini lembut sekali teman-teman Super empuk Saya cobain dulu, bismillah Rasanya benar-benar enak banget Perpaduan yang pas Antara taro, susu, dan coklat crunchynya ini ya Super lembut dan empuk Benar-benar ini enak banget Creamy, moist, crunchy Teman-teman wajib mencobanya di rumah ya Cara membuatnya sangat mudah dan simple Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di next video Sampai jumpa